Intro Inilah problematika anggaran yang terjadi di Kalimantan Timur Salah satunya, Dinas Kehutanan yang pada tahun 2020 berpotensi menumpuk silpa Atau sisa lebih perhitungan anggaran sebesar 107 miliar Masalahnya ternyata bukan karena tidak mampu membelanjakannya Berikut informasinya Rapat dengar pendapat Dinas Kehutanan Kaltim Dengan DPRD Kaltim membuka persoalan anggaran yang dialami instansi itu Pada tahun 2020, total dari anggaran yang dialokasikan bakal tak mampu dibelanjakan Sebesar 107 miliar rupiah Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Amrullah berkelit Terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa itu Lantaran terhalang aturan dari pemerintah pusat Khususnya tiga kementerian Keuangan, Kehutanan, dan Menteri Dalam Negeri Terkait dengan serapan kita yang agak besar Karena adanya aturan-aturan yang harus kita ikuti Misalkan seperti yang ditentukan oleh PMK Kelatur Menteri Keuangan Dimana Menteri Keuangan mengatur begini, begini, begini Kita gak bisa, misalkan kita mau beli mobil tanki Di sana gak ada ya, gak boleh gitu Nah jadi ya itu kesulitan-kesulitan kita Jadi kehenangan untuk profilnya itu Pak? Ya harus diatur di sana, ada tiga kementerian yang mengatur Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Pendagri gitu Nah itulah yang menyebabkan kami mengalami kesulitan di dalam penggaraan Sehingga silpa dari tahun 2017 Itu berlanjut terus, silpa itu Karena diatur Silpa cukup besar di Dinas Kehutanan terjadi terus-menerus setiap tahun Sayangnya sejauh ini tidak ada langkah penyelesaian Ataupun upaya agar terhindar dari benturan aturan pemerintah pusat Dengan kebijakan daerah Menurut anggota Komisi 2 DPRD Kaltim Sutomo Jabir Problem anggaran yang terjadi di Dinas Kehutanan Lantaran adanya aturan pemerintah pusat yang berubah-ubah Tadi kan bertanya, kenapa sih dana silpa banyak di Dinas Kehutanan ini kan? Ternyata dana silpa ini itu akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya Dari 2017, 2018, 2019, 2020 Yang tiap tahun pasti jadi silpa Karena tidak bisa digunakan Aturan penggunaan dana SDADR Dana DBH Untuk dana revisasi ini berubah-ubah tiap tahun Kalau dulu-dulu sebelum sekitar tahun 2016 Itu 50% harus digunakan untuk penanggulangan kebakaran Misalnya kan atau bencana hutan Kemudian 2017, 2018 Sudah bergeser, tidak ada lagi dibatasi Bahwa harus digunakan sekian Nah, tahun 2020 Dana sekitar Rp107 miliar itu tidak bisa terpakai Karena belum keluar peraturan Menteri Keuangan lagi Untuk mau digunakan apa lagi duit ini Ada duit tapi tidak bisa Problematik belanja di dinas kehutanan ini perlu penyelesaian Agar tidak terjadi terus-menerus Agar tidak terjadi terus-menerus sepanjang tahun DPRD setuju agar ada upaya penyelesaian dengan Dan pemerintah pusat Karena kebijakan dalam DBH Atau dana bagi hasil itu Merugikan daerah Tim Kaltim TV Hardin melaporkan Demikian Kaltim update edisi kali ini Informasi lainnya dapat Anda simak Melalui situs website kami www.kaltim.tv Channel Youtube dan Fanpack Facebook Kaltim TV Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan Saya Rosmi Rahmau Bersama kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton